ok, selamat datang kembali ke tutorial lain tentang flashing TWRP dan magis ke beloved Redmi Note 9S ya, hold on Requel seokit wala seokit t selamat menikmati 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 boot image sistem pun boleh di flash di fastboot ini makna dia flash direct terus ke dia punya storage tu adb kita kena masuk sistem ini android debug bridge masuk ke sistem android kalau nak ubah sistem perlu ada root kalau guna ni yang ini lagi selamat kalau digunakan daripada fastboot memang terus wipe partition tu sekali seal up minta maaf selamat tinggal ok pertama sekali kita kena flash bb meta kita kena disable verified image lepas tu kita flash twrp 9x 9x sini ada cara how to flash copy aje ni highlight dia copy ke command prop lepas tu kedua flash recovery saya dah buat dengan satu execute file senang saja double click fastboot flash bb meta dan recovery sekali 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 dia flash sekali dia flash tak payah kita guna command tak payah kita guna command tak payah buka dia punya command prompt sini run dia punya power shell tak perlu lagi double click ini terus dia flash bb meta dan recovery sekali ok saya tunjukkan font yang masih dalam fastboot ok double click ok flashing sekarang selesai selesai sepuluh saat dia akan tutup sendiri kita mula flashing disable dari application bb meta lepas tu dia flash recovery twrp9s ok 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 buat dia tutup kita dah flash twrp saya selesai sekarang anda boleh boot pon to recovery plug off usb hold volume plus press power button still holding volume plus masih tekan butang volume naik ok lepas butang power masih tahan still holding volume plus it will boot twice first boot and then reboot again still holding volume plus masih tahan butang volume volume naik bukan yang minus ok sekarang boleh lepas you can release volume plus now we are in TWRP recovery LRTWRP LRTWRP bukan TWRP yang ini bukan official ini unofficial daripada WZSX150 ini tak silap orang orang China ok dia punya menu menu pertama kali memang dia kena tukar language kalau language ya ada dua saja Chinese and English masih belum sempurna lagi the recovery still not yet perfect for example the wipe adbam wipe what is missing there wipe system don't ever wipe the internal storage please please remember that don't wipe the internal storage only wipe the system data that'll be cache when you already install the TWRP three always backup what you what you need to backup these three the most important EFS ABL XBL these two some other day i will explain this is the modem for your device EFS this is a special partition ini partition partition yang paling special dia mengandungi IME telepon kalau 2 sim 2 IME number sekali dia rusak nah data tak boleh guna masuk sim card dia tak akan detect sim card kalau partition EFS ini backup backup kalau decor up kita boleh restore balik EFS ok setelah you can root the device you can install magisk don't use the add one version here you can unroot install root close and android android verified boot 2.0 this one on it just straight away install your magisk 20.4 this is a long video this is a long video i don't delete recovery from boot root the image image that's routing here this is a long video we can do the image with magisk 20.4 that's next we can do the magis 20.4 magisk take a moment let's do magisk 1.2 magisk 20.4 magisk magisk 20.4 jadi magisk tapi untuk memilih file thermal di AMIUI 11 yang ini adalah 11.07 yang sekarang adalah 11.08 itu tidak mungkin jika anda ingin mengambilkan file build prop tidak mungkin jika anda ingin mengambilkan file jika anda ingin mengambilkan file hanya mengambilkan file magisk jika anda mengambilkan file pastasi anda akan retired untuk membeltahkan file ikan api dari News yang Pert方 .. Kali kedua boot cuma sekali saja. Boot untuk kedua kali hanya sekali. Pertama kali ini boot dua kali. Jika anda ingin menggunakan. Kali kedua. Kali kata t-wp akan hilang. Itu lebih baik untuk kembali jika ada update MIUI. Sebab t-wp ini tidak boleh flash rom OTA MIUI. Jadi sekarang kita nak flash custom ROM. ROM ini belum stable lagi. Semua data saya dalam USB flash drive. Ataupun kamu boleh copy terus ke SD card. Mana-mana pun boleh. Pertama sekali untuk install custom ROM. Wipe. Advanced wipe. TALBI data cache. Tidak ada sistem. Thumb down. Bagaimana nak buat. Bukan kita. Bukan dia buat ini. Ini lebih baik. Dia buat secara percuma. Wipe. Format data. Ini penting. Bracet. Dina. Dina. Ya. Dina. Lalu, Lalu, dan, Dina. Dina. E-volution-egg-kutana ini adalah yang terakhir dan Flash tidak perlu Flash GF yang sudah terlibat dalam ROM kita minum kopi dulu jika anda masih menggunakan kamera saya sarankan jangan gunakan ROM ini sebab fungsi 64MP sudah hilang wide-angle pun dah hilang kalau nanti mereka dah boleh port kamera ANX port kamera MIUI itu boleh guna custom ROM ini bagi gamer saja boleh guna ROM ini ok reboot to system ini belum di-routing sama juga lepas install ROM install root sekali boleh juga untuk Redmi Note 8 Pro jangan lakukan install ROM dulu boot lepas boot semua ok masa baru root ya ini 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 yang yang ini ini Oke. Kita ada singkat Wi-Fi. Kita ada singkat Wi-Fi. Kita ada singkat Wi-Fi. Kita ada singkat Wi-Fi. Sementara menunggu saya buat setting. Kita ada singkat Wi-Fi. Kita ada singkat Wi-Fi. Kita ada singkat Wi-Fi. Oke, selesai. Kita ada singkat Wi-Fi. Belum ada Pokemon. Kena update. Kena update. Kita ada singkat Wi-Fi. Pixel. Pixel. Live. Wallpaper. Dead. Pixel. Forward. Set. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!